Halo semuanya, selamat pagi bersama channel Deus Project kali ini Mr. Andre mengucapkan selamat hari raya idul ada selamat hari raya idul korban buat semua warga Indonesia yang merayakan hari raya ini pasti nanti kita juga akan dapat kambing, daging kambing dan daging sapi teman-teman pagi ini Mr. Andre alakan kita beritanya dan opininya sambil kita bercocok tanam teman-teman, jadi buat netizen semua kemarin ada yang berkomentar gimana ya kurang menyenangkan sebenarnya ini Mr. Andre tegaskan lagi, channel ini adalah konten berisi tentang channel keluarga ya kadang-kadang kita memberikan opini dan news dan apa-apa saja yang sedang populer pasti kita bahas ya tapi dalam suasana keluarga Andeso, karena emang kami adalah pedagang miayang, keluarga Andeso gini teman-teman teman-teman, jadi kemarin ada beberapa konten dari Mr. Andre kok abis makan bagaimana ya kita bukan studio news teman-teman di Deus Project ini adalah murni channel keluarga jadi kita berbagi keseharian kita kita mau kemana ada beberapa kemarin kita udah explore beberapa kota seperti pernah ke Gresik, ke Kebumen Blura dan lain-lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan mungkin nanti Jawa Barat kita akan jalan-jalan juga cuma kita juga tidak bisa seperti channel apa di studio news teman-teman harus pakai dasi ya beginilah teman-teman kali ini Mr. Andre pagi hari yang cerah ini yang matahari mulai melepek teman-teman ini mau membahas yang kemarin lumayan rame juga yaitu tentang Yodi Prabowo editor Metro TV yang bunuh diri ya teman-teman kalau dari kita sendiri dari Mr. Andre sendiri masih kok agak ragu teman-teman ini bunuh diri gak tau saya Mr. Andre gak mau menggiring opini publik publik yang gimana-gimana cuma ini ada temuan apa yang muncul ke permukaan lagi teman-teman dari beberapa media sosial dari news yang gede-gede gitu mengatakan bahwa munculnya sosok setelah dikatakan bahwa ini adalah bunuh diri itu munculnya sosok L L ini siapa ini adalah teman kerjanya editor Metro TV Yudi Prabowo ini bernama L ya L nya ini namanya ternyata Lucy gitu teman-teman setelah diselidiki oleh pihak kepolisian juga pihak L ini ternyata bulan Juli kemarin itu udah habis masa kontrak dan habisnya masa kontraknya ini juga menurut pengetahuan perkataan dari Lucy nya sendiri ini bukan karena ada masalah dengan Yudi tapi ini memang masalah kebijakan dari perusahaan memang masa pandemi banyak karewan kontrak yang tidak diperpanjang begitu teman-teman jadi mulai Juli ini sudah si Lucy ini sudah tidak bekerja kembali terus saat beberapa orang media menanyakan kepada Lucy ini kondisinya sedang tidak sehat teman-teman terus si Lucy juga mengatakan juga berada di investigasi kepolisian ini tidak ada hubungannya dengan kematiannya Yudi jadi Yudi masih diperkirakan kuat itu masih bunuh diri teman-teman walaupun masih mengganjel ya saya saya pribadi ini bukan mengiring opini tapi cara pribadi ini masih mengganjel apakah benar ini bunuh diri apa enggak karena kok karena ini ada empat tusuknya di dada satu di leher kok aneh ya saya pernah ketusuk itu gak sengaja keno apa peso di tangan aja koyong opolorone gitu ini kok sampai empat sengaja beres 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 darahnya berkering benar-benar ini kayak cerita detektif benar-benar tapi ada lagi fakta kedua jadi ada dua fakta yang mau kita sampaikan pagi hari ini yang cerah ini ini mohon maaf tak sambil babat-babat rumput ya teman-teman ini sambil nyirami tanduran juga jadi gak usah baper ya teman-teman fakta yang kedua ini adalah mengenai hasil dari tes laboratorium yang dilakukan Yodi kemarin seminggu sebelum beliau bunuh diri ya jadi dari rumah sakit cipta bangun kusumo ini hasil labnya udah keluar teman-teman ini berdasarkan juga dari info-info dari media sosial portal berita gede juga ini bahwa hasilnya itu HIV nya itu adalah negatif teman-teman jadi kalau mungkin teman-teman menyangka kemarin bunuh dirinya karena kena penyakit itu ya akhirnya depresi tapi gini kok aneh juga jadi sebenarnya teman-teman ini depresi karena apa depresi karena ada wanita depresi karena sakit jelas ini yang satu ya soal sakit ini sebenarnya tidak beralasan buat yang bersangkut tentu depresi karena hasil tesnya itu adalah negatif bagaimana pendapat teman-teman silahkan nanti berkomentar di bawah ini yang jelas berkomentar di bawah bunuh diri apa ya jelas dibunuh diri ya bunuh diri versi kepolisan bunuh diri dan apabila ada teman-teman apa yang mencurigakan bisa teman-teman bagi disini di channel ini apa aja sih sebenarnya kok bisa seperti ini kejadiannya ini saya sambi dulu sambil bawa buat sukat ini kita punya pohon beberapa pohon ada pohon lombok ada pohon sawi ada pohon singkong singkong tela yang rabat ada yang tela yang pohon juga tanaman-tanaman bunga yang lain bentar ya tak sambi dulu ini selamat menikmati bapak bapak ambil apa ambil apa ambil apa ambil apa ambil ambil apa ambil apa bapakal cok coba coba cok saya bapak saya bapak bapak cok kak bapak bapak selamat menikmati 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 selamat menikmati